strategik adalah tindakan yang menjawab tiga pertanyaan. Besarnya itu satu, di mana kita saat ini? Dua, kemana kita ingin pergi? Ketiga, bagaimana posisi bisnis, kinerja finansial, kinerja non-finansial? Tempat, kapan, dan bagaimana kita sampai ke sana? Nah, ada juga dari pendapat Kenichi Ohmai tahun 1982, dengan judul The Mind of the Strategies Business Planning for Competitive Aid Funds. Pandabitnya Penguin Bu. Jadi menurut Ohmai katanya, berpikir strategik akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bantunya daripada berpikir secara mekanif dan intuisi. Perkiraan intuisi, intuitif, ya. Nah, itu pengertian strategik. Terima kasih. Lalu karakteristik manajemen strategi. Karakteristik manajemen strategi. Satu, karakteristik manajemen itu berorientasi ke masa depan. Nah, berorientasi ke masa depan. Yang kedua, berhubungan dengan unik bisnis yang kompleks. Yang ketiga, kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Yang keempat, batas-batas tugas tidak jelas. Lalu yang kelima, proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Yang keempat, yang berikutnya, yang keenam, ada target waktu yang jelas. Ini karakteristik ya, manajemen strategi. Jadi, kegiatan manajemen strategi atau terlebih dari tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Lalu manfaat manajemen strategi. Yang manfaatnya, yang pertama, pemahaman yang lebih jelas atas visi dan misi serta tujuan strategi perusahaan. Yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Manfaat manajemen strategi. Tadi ada kalimat, ada visi dan misi. Kita jelaskan mengenai visi perusahaan. Visi dan misi. Visi perusahaan adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana perusahaan bercita-cita untuk mencapai tujuannya di masa depan. Jadi, visi perusahaan bisa terdiri satu kalimat penderhana hingga beberapa paragraf yang menjelaskan tujuan dan inspirasi perusahaan. Jadi, visi. Keinginan kita untuk mencapai sesuatu di masa datang. Bagaimana cara membuat visi, misi perusahaan, misi, visi. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan. Tujuan. Tujuan fitwa itu mau apa? Mau ke mana? Mau ke data? Mau ke rumah? Mau ke rumah? Baru kita membuat visi. Jadi, yang pertama, tentukan tujuan. Lalu yang kedua, pertimbangkan nilai-nilai. Lalu yang ketiga, jelaskan bagaimana. Kita akan melakukan. Harus diorientasi ke masa depan. Melaksakan penyataan visi, lalu kita bergerak. Itu mengenai visi, misi, fakultas ekonomi UCM. Isinya apa? Isinya apa? Hello? 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 selamat menikmati pertemuan ketiga 13 September 2007 23 dalam tugas selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih